baik saya akan jelaskan antara keyword this dengan keyword super jika anda panggil menggunakan dot maka ini fungsinya anda akan menunjuk pada variable variable atau instance variable dari kelas itu sendiri ya sementara untuk super jika saya panggil super.var itu artinya saya sedang menunjuk variable dari kelas super atau kelas induk ya Nah jika saya pakai kurung buka dan kurung tutup seperti metode artinya saya sedang menunjuk konstruktor pada kelas itu sendiri konstruktor kelas tersebut namun jika saya panggil super kurung buka tutup maka dia sedang menunjuk konstruktor pada kelas induk seperti itu ya ya jadi anda dapat merujuk instance variable menggunakan disk dan menunjuk konstruktor dirinya sendiri menggunakan disk kurung buka tutup sementara lakukan hal sama untuk orang tua ya kelas orang ini terjadi antara kelas anak dengan ibunya ya jika kelas anak menginginkan implementasi yang berbeda terhadap metode dari super kelasnya maka dia dapat meng-override metode yang ada di ibunya jadi kalau saya punya metode seperti berikut ini katakanlah saya buat kelas person dan disini ada kelas student yang merupakan anak dari kelas person di kelas person terdapat metode katakanlah cetak informasi atau cetak info saya akan buat petongan metode yang ada di kelas person yang ada di kelas person katakanlah metode adalah seperti ini cetak info pada kelas person isinya adalah hanya mencetak informasi nama saja misalnya ya nah kemudian saya ingin di dalam kelas student ketak info isinya tidak sama seperti yang ada di kelas person saya ingin melengkapnya tidak hanya nama tetap juga dengan nilainya maka saya boleh mendefinisikan ulang metode tersebut metode cetak info dengan isi yang berbeda tidak seperti induknya jadi saya bisa seperti ini nama dan juga nilainya ya ya ini ini namanya adalah overriding method contoh lagi di dalam kelas person terdapat metode get name dengan tipe kembalian string isinya adalah parent get name ya sebetulnya hanya mencetak status saja parent get name dan dia mengembalikan nama dari objek kemudian metode get name ingin kembali dituliskan di kelas anak dengan implementasi yang berbeda di dalam kelas student yang merupakan anaknya person metode get name berisi student get name dan tentunya mengembalikan name nah sehingga jika objek dari kelas student memanggil get name maka yang ditampilkan adalah student get name berikutnya adalah kelas final jika sebuah kelas memiliki bentuk final maka kelas tersebut sudah tidak dapat diubah artinya kalau tidak dapat diubah dia tidak dapat di ekstens sehingga kelas yang final tidak memiliki sub kelas ya atau kelas anak karena sudah tidak bisa diubah lagi bentuknya untuk keyword final karena final ini artinya tidak bisa diubah setelah ya jika kita terapkan final pada beberapa hal berikut ini jika saya terapkan pada kelas maka kelas tersebut tidak dapat diwariskan atau tidak dapat di ekstens jika final tersebut jika final tersebut diterapkan pada sebuah metode artinya metode itu tidak bisa diubah bentuknya maka efeknya adalah metode tersebut tidak dapat di override karena Anda tahu sendiri bahwa overriding method itu adalah mengubah metode pada kelas induk nah kalau di final kan dia tidak bisa di override jika diterapkan pada sebuah variable maka variable itu bentuknya tidak bisa berubah artinya dia akan menjadi konstanta ya itu adalah mengenai final ya semoga materi ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel Reski Suka lalu like dan share kita akan bertemu lagi di materi berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh